Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Reni Mubara oke teman-teman sekarang aku lagi mau memperbanyak bunga aku ini ini aku kurang tau pasti namanya apa, aku coba cari-cari namanya ini tuh dia kayak bunga terang bulan aku punya yang masih kecil terang bulannya dia teksturnya hampir sama cuman terang bulan kan dia ada motifnya seperti ini, kalau ini dia polosan ini tuh aku gantung tanamannya ini sebenernya udah lumayan besar, dan aku cuman punya satu pot ini, jadi aku memperbanyak lia jadi ini aku ambil yang memang dia udah tua batangnya, ini dia udah bunganya menandakan bahwa batangnya memang sudah tua jadi ini pun ada tunasannya juga, jadi kita ambil dari sini ini cara motongnya agak menyerong aja, biar nanti akrennya lebih cepat tumbuh seperti ini nah, ini kita sisain tunasannya biar nanti dia menjelar ke bawah nah ini ini ada yang aku jadiin dua seperti ini dan ada yang satu ini kita potong lagi jadiin beberapa bagian jadi kalau kita potong-potong kecil seperti ini nanti dia tumbuhnya bakalan tunas bakalan tunas dan tunasnya itu bakalan rata nanti jadi waktu besarnya dia rimbunnya itu bakalan cepat rimbun oke, jadi tinggal kita tanam aja ya oke, begini nah, jadi cara nanamnya bagian bagian akrenya ini di bawah biar tunasnya ini di atas seperti ini nah, jadi biar akrenya biar langsung masuk ke tanah tunasnya biar di keluar nanti ini nah, ini posisinya kita buat seperti ini aja nah agak ditidurin gitu biar ininya nanti keluar tunas juga ini lagi jadi agak dimiringin lah dimiringin kalau kalian potongnya dua tunas ini lagi nah, jadi dengan dua sulur aja kita sudah bisa dapetin pot yang rimbun ya dan ini sirih gading eh, sirih-siri ini cepat cepat banget sih perkembangannya dia cepat banget besarnya dibandingin sama yang terang bulan itu sebenarnya lebih cepat ini pertumbuhannya dan untuk perawatannya juga mudah banget oke, hanya perlu letakinnya di tempat yang teduh jangan letakin tempat yang panas ya karena kalau di tempat yang panas itu nanti dia daunnya bisa kurus bisa kering terus warnanya nanti bisa kekuningan gitu daunnya gak hijau seperti ini ini penuh menaruh dimana lagi ya disini aja kebanyakan bibit ini penuh potnya kecil soalnya aduh copot lagi dan untuk penyiramannya mungkin bisa kalau udah jadi seperti ini aku bisa siram dua hari sekali aja tapi kalau kita masih tumbuh baru tanam seperti ini kita bisa siramin setiap sore atau pagi aja jadi sehari sekali ini udah aku tanam jadi kenapa aku potongin kecil-kecil seperti ini jadi daripada kita ngambilnya banyak langsung banyak biar dia rimbun bibitnya kita ambilnya banyak seperti ini gitu kan jadi lebih baik kita ambil satu sulur seperti ini terus kita pecah pecah aja per mata tunasnya biar nanti ketika dia tumbuh itu bisa rimbun ini udah siap jadi tanam dan aku punya yang terang bulan nih ini masih kecil banget dan kalian bisa lihat dia kecil banget nih agak kuntetan karena memang ini aku barater sama teman aku sama yang ini yang sirih ini jadi aku kasih dia yang hijau ini dia kasih aku yang terang bulan ini dan ini aku pertama dapat dari dia itu kurang lebih udah satu bulan yang lalu dan dia masih seperti ini kayak gak ada perkembangan karena memang punya teman aku itu dia diletaknya di teras dan terasnya itu cukup panas kalau untuk kayak terang bulan terus daun sirih ini yang hijau sejenis ini itu lebih baik kalau letaknya di tempat yang teduh supaya dia warnanya itu bagus terang terus dia lebih gemuk juga lebih sehat nah kalau kalian lihat sirih ini dia selain kecil terus warnanya pun agak pucat dia agak menguning kayak gitu kena kebanyakan cahaya jadi ini biar dia nanti bisa berkembang kayak ini kalau kita biar-biarin seperti ini bakalan lama juga nanti dia berkembangnya jadi aku mau cacah aja dia ini selain memperbanyak siapa tau nanti dia bisa tunasnya lebih sehat lagi ini aku mau cacah dulu ya jadi caranya sama kayak yang sirih hijau tadi ini kita ambil aja beberapa mata tunas ini aku ambil ada yang tiga ada yang dua ya nah cara potongnya sama kayak tadi agak miring aja biar cepat tumbuh tunas eh cepat tumbuh tunas cepat tumbuh akar padahal seharusnya ini lumayan cepat sih cara pertumbuhannya tapi mungkin karena indukannya dia memang sudah agak rusak jadi anakannya pun rusak jadi ini aku biarin aja karena memang terlalu kecil yang ini aku jadiin tiga bagian oke jadi ini mau aku jadiin dua pot ya tanamnya sama seperti tadi dia agak miring aja ini kasian banget sebenarnya bagus banget warnanya seharusnya ya cuma dia bisa kecil-kecil seperti ini mau gak lihat tunasnya bisa sehat nantinya dan gemuk-gemuk dia oke udah selesai sudah aku tanam semua dan ini aku ada si gading yang kuning nah ini udah agak rimbun juga ini belum lama juga nanamnya cuman dia daunnya besar-besar banget cuman kayaknya karena disini terlalu teduh terus mataharinya gak terkena sinar matahari sama sekali jadi warna kuningnya hampir hilang dia kurang kena sinar matahari cuman ya ini besar-besar dia daunnya tuh jadi ini karena baru ditanam jadi aku belum bener-bener tempatin jadi tempat yang teduh jadi nanti ketika sudah agak besar seperti ini kita bisa letakin dia di tempat yang minim cahaya matahari tapi dia tetap harus tetap kena sinar matahari biar warnanya gak terlalu pucat terutama yang terang bulan ini dia tetap butuh sinar matahari walaupun jangan terlalu banyak karena sinar matahari diperluin juga untuk mengeluarkan pigment warnanya jadi warnanya ini biar perpaduan warnanya itu biar lebih kelihatan oke jadi seperti itu ya cara menanam bunga sirih gading dan sirih hijau ini eh sirih gading terang bulan ini dan sirih hijau ini caranya gampang banget ya oke sekian video dari aku ya aku ingetin lagi untuk tolong bantu subscribe channel aku kemudian like share terima kasih sudah menonton jumpa lagi assalamualaikum dan